Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku, Hana dan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari Mama Mace yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana cara daftar kerja di Jerman oke, untuk yang pertama kali itu teman-teman pasti harus bisa berbahasa Jerman dan mempunyai sertifikat bahasa Jerman itu minimal B1 atau B2 dan yang kedua itu persiapkan Lebenslauf atau daftar riwayat hidup yang dalam berbahasa Jerman dan yang ketiga persiapkan Bewerbung atau surat lamaran kerjanya dalam bahasa Jerman tentunya dan yang keempat adalah cantumkan sertifikat bahasa Jerman teman-teman ijazah kuliah yang pastinya juga dalam bahasa Jerman atau kalau nggak ada ijazah kuliah misalnya teman-teman melaksanakan Ausbildung kalau udah lulus Ausbildung, cantumkan juga ijazah Ausbildung teman-teman tersebut dan yang terakhir adalah teman-teman download aplikasi yang namanya adalah Jobborze karena sesuai dengan pengalamanku sendiri, aku mendapatkan pekerjaanku yang sekarang itu dari aplikasi ini namanya itu Jobborze bisa dilihat pertama itu teman-teman harus daftarkan diri dulu mengisi registrasi, nama, lengkap, dan lain-lain gitu ya jadi disini ada nama tempat teman-teman bisa pilih mau di kota apa jadi aku pilihnya misalnya di kota Berlin aja gitu jadi setelah diisi kota tujuan, teman-teman bisa lihat ke bawahnya itu banyak pilihan macam-macam pekerjaan yang pertama itu ada di Bureau Wazen atau di kantoran gitu Ainkaf yang jadi penjual segala macam ini terbagi beberapa macam pekerjaan ada Gesundheit, ini maksudnya di bidang kesehatan gitu contohnya jadi kita ambil aja contoh yang pertama di Bureau atau di bidang perkantoran gitu ya nah ini Buchhalter atau bagian akutansi jadi disini bisa teman-teman lihat lokasinya di Berlin ini bagian kerjanya juga ada yang bisa full chart atau tile chart yang paruh waktu atau yang penuh gitu kerjanya nah disini juga mereka menuliskan surat lamarannya itu mulai dari tanggal 10 bulan Agustus 2021 jadi bisa aja langsung teman-teman telpon kalau misalnya udah yang di Jerman ya langsung telpon setelah syarat-syarat yang aku bilang tadi dan teman-teman sudah melengkapinya semua teman-teman bisa langsung kirim ke alamat email yang ditujukan jadi ini sebagai contoh dulu ya jadi langsung kirimkan ke alamat email yang dituju setelah semuanya terkirim kalau misalnya mereka memang membutuhkan teman-teman semua untuk bekerja di situ nanti bakalan dapat email balasan dari perusahaan tersebut saran dari aku kirimkan email dan surat lamaran teman-teman semua itu sebanyak-banyaknya ke beberapa perusahaan jadi ini tips dari aku memang aku dapat pekerjaan dari aplikasi Jobborze ini jadi bisa aja aplikasi-aplikasi lainnya atau di website lainnya bisa juga teman-teman kirimkan surat lamaran kerjanya nggak hanya di sini aja cuman ini berdasarkan pengalamanku dalam mendapatkan pekerjaanku sendiri jadi itu informasi kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.